Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 8 Maling wanita itu merasa girang karena mengira bahwa nama besar itu membuat B.E.H.W.A. takut Benar, K.U. J.U. Perekuan adalah guru kami bukan main kagetnya hati B.E.H.W.A. mendengar bahwa kedua orang maling itu adalah murid ayahnya Siong Li juga terkejut dan dia juga menurunkan maling pria itu dari atas undaknya Liko, ternyata mereka ini, muridnya kata B.E.H.W.A. kepada Siong Li Apakah Jiwi mengenal guru kami tanya maling pria yang masih rebah di atas tanah di samping rekannya Tidak mampu bergerak karena keduanya masih dalam keadaan tertotok Mengenalnya? Hem, B.E.H.W.A. meragu Kalau kalian murid K.U. J.U. Perekuan, mengapa kalian menjadi maling mendengar pertanyaan ini Kedua orang itu tertawa dan B.E.H.W.A. baru teringat bahwa K.U. J.U. Perekuan, ayahnya itu adalah seorang kepala perambok besar Tidak aneh kalau murid-muridnya menjadi maling Maka pertanyaannya itu tadi tentu saja terdengar bodoh sekali sehingga kedua orang maling itu tertawa Dimana adanya K.U. J.U. Perekuan, tanyanya kepada kedua orang maling itu Dua orang itu masih menganggap bahwa B.E.H.W.A. jerih kepada suhu mereka Maka maling wanita itu menjawab dengan terus terang Mengharapkan bahwa akhirnya B.E.H.W.A. akan membebaskan mereka Guru kami masih tetap tinggal di T.W.I. Boxan yang tidak jauh dari sini dan kini sedang menghadapi perayaan besar Kami berdua di sini sedang mengumpulkan biaya atas perintahnya untuk keperluan perayaan itu Kalau kalian membebaskan kami, beliau tentu akan memaafkan kalian dan akan memberi hadiah besar Karena itu, bebaskanlah kami sekarang juga dan kami akan melaporkan kebaikan kalian kepada suhu B.E.H.W.A. memandang kepada Siong Li dan bertanya Bagaimana pendapatmu, Liko? Apa yang akan kita lakukan terhadap dua orang ini? Gadis itu bagaimanapun juga merasa ragu dan serba salah Dua orang itu adalah maling yang harus dihukum, akan tetapi mereka juga murid-murid ayahnya Siong Li merasa sungkan juga kepada B.E.H.W.A. Akan tetapi dia harus jujur dan setelah menghela nafas panjang dia menjawab Dulu guruku pernah berkata bahwa seorang gagah harus teguh dalam pendiriannya Yaitu menentang kejahatan tanpa memperdulikan siapapun yang melakukan kejahatan itu B.E.H.W.A. mengangguk-angguk Tepat sekali, aku juga berpikir begitu, Liko Terima kasih, pendapatmu menghapus keraguanku Mari kita serahkan dua orang maling ini kepada jaksa K.E.H.W.A. Kalian mencari mampus teriak kedua orang maling itu Ingat, suhu pasti akan membalas dendam Akan menyiksa kalian lalu membunuh kalian Seperti dua ekor tikus akan tetapi B.E.H.W.A. Dan Siong Li tidak peduli dan menyeret Kedua orang itu memasuki gedung yang pintu gerbangnya Dijaga beberapa orang prajurit Siong Li menyerahkan dua orang maling itu kepada para penjaga Awas, ikat kedua tangan mereka Jangan sampai mereka meloloskan diri dan serahkan kepada jaksa K.E. Inilah dua orang pencuri yang mengacau kota Tungkuang Setelah berkata demikian Siong Li mengajak B.E.H.W.A. melanjutkan perjalanan pada malam hari itu juga Mereka kembali ke kamar mereka untuk mengambil buntalan pakaian Lalu meninggalkan kota Tungkuang menuju ke gunung T.W.I. Boksan Karena hatinya merasa penasaran dan ingin sekali dapat cepat bertemu orang tuanya B.E.H.W.A. mengajak Siong Li melakukan perjalanan secepatnya Dua hari kemudian mereka berdua telah tiba di kaki bukit T.W.I. Boksan Mereka melihat banyak orang mendaki bukit itu Ada yang menggunakan kuda, ada pula yang berjalan kaki dan kebanyakan dari mereka tampaknya seperti orang-orang dunia persilatan Agaknya mereka adalah para tamu yang hendak ikut merayakan pesta perayaan itu B.E.H.W.A. hanya tahu bahwa ayahnya hendak mengadakan pesta perayaan Akan tetapi ia belum tahu perayaan apakah itu Maka ketika melihat seorang petani tua sedang mencangkul ladang di kaki bukit Ia mengajak Siong Li untuk berhenti dan menghampiri kakek itu Selamat pagi, paman, kata B.E.H.W.A. kepada petani yang sedang mencangkul itu Petani itu menengok dan merasa heran ada seorang gadis cantik memberi salam Selamat pagi, nona, katanya hormat dan dia menghentikan pekerjaannya Lalu menghampiri B.E.H.W.A. dan Siong Li yang berdiri di tepi ladang yang sedang digarapnya Paman, maafkan kalau kami mengganggu pekerjaan paman, kata B.E.H.W.A. Aku hanya ingin bertanya kepada paman Ada apakah di puncak bukit ini? Maka demikian banyak orang mendaki ke atas petani tua itu Memergunakan sehelai kain untuk mengusap keringat di muka, leher dan dadanya yang kurus dan telanjang Lalu menjawab Apakah nona tidak tahu? Di sana, di rumah K.E.W.A. Hartawan K.E.W.A. sedang diadakan pesta pernikahan Paman maksudkah di rumah kau jiw perekuan petani itu memandang ke kanan kiri Tampaknya takut-takut Benar, nona Akan tetapi beliau tidak suka dengan nama julukan itu Dan kami semua penduduk pedusunan di sekitar T.W.I. Boxan menyebutnya Hartawan K.E.H.M. Siapakah yang merayakan pernikahan? Paman tanya B.E.H.W.A., mengira bahwa tentu yang menikah itu seorang murid ayahnya Siapa lagi kalau bukan Hartawan K.E.W.A. sendiri yang menikah kata petani itu Bukan main kaget rasa hati B.E.H.W.A. mendengar ini Ayahnya hendak merayakan pernikahan? Ia menjadi bingung Akan tetapi, bukankah kau jiw perekuan atau Hartawan K.E.W.A. itu telah mempunyai seorang istri? Petani itu kembali memandang ke kanan kiri, takut kalau ada yang mendengar percakapan itu Kemudian dia mengamati wajah B.E.H.W.A. dengan tajam Nona tentu seorang asing maka tidak mengetahui persoalan itu Hartawan K.E.W.A. memang telah mempunyai seorang istri yang baik hati dan sering menolong kami para petani yang miskin Akan tetapi istrinya itu sudah tua dan sakit-sakitan Dia merayakan pernikahannya dengan seorang gadis dan kabarnya dia hendak mengusir istrinya yang tua agar meninggalkan gedungnya Rasanya seperti mau meledak rasa hati B.E.H.W.A. mendengar keterangan itu Semenjak mendengar bahwa ayah kandungnya adalah seorang perampok Ia sudah merasa penasaran kepada ayahnya dan ia sudah mengambil keputusan bahwa kalau ia bertemu dengan ayahnya Ia akan menegur dan membujuk ayahnya agar menghentikan pekerjaan yang jahat itu Akan tetapi, kini apa yang didengarnya dari petani itu sudah keterlaluan sekali Bagaimana mungkin ayahnya sampai tersesat sedemikian jauhnya? Bukan hanya menjadi penjahat besar, bahkan murid-muridnya disuruhnya menjadi maling mencarikan denya untuk pernikahannya Dan dia begitu kejam untuk mengusir ibunya yang sakit-sakitan Jahat dan gila B.E.H.W.A. berseru dan ia pun berkelebat, lari dengan cepat sekali mendaki bukit Siong Li cepat mengejarnya H.W.A. moi, engkau bersabarlah kata pemuda itu Tak perlu berlari-lari seperti ini karena akan menarik perhatian para tamu yang mendaki ke bukit Mendengar kata-kata Siong Li, B.E.H.W.A. menahan larinya dan ia menahan isak tangisnya Adik B.E.H.W.A., sebaiknya kita atur agar jangan sampai mengacaukan perayaan yang diadakan orang tuamu Aku akan menggabungkan diri dengan para tamu, dan engkau dapat melakukan penyelidikan ke belakang, menjumpai ibumu yang sedang sakit Bagaimana pendapatmu B.E.H.W.A. hanya mengangguk, tidak dapat mengeluarkan kata-kata, hanya matanya memandang kepada Siong Li dengan sinar mata berterima kasih Memang ucapan Siong Li itu benar Pada saat itu terdapat banyak orang yang hendak mengunjungi pesta perayaan di atas sehingga kalau ia berlari-lari cepat Hal itu tentu menimbulkan kecurigaan dan kekacauan Karena sebagian besar para tamu terdiri dari orang-orang Kang O, Sungai Telaga, Persilatan Maka dengan mudah Siong Li membaurkan diri di antara mereka dan tidak menimbulkan kecurigaan Bersama para tamu lainnya, Siong Li disambut sendiri oleh K.U.J.U.B.R.G.U.N.Q.C.I.Y.H.O.K Siong Li memandang penuh perhatian Datuk penjahat yang kini menjadi hartawan itu bertubuh tinggi besar dan kokoh Rambutnya telah memutih namun dia masih tampak gagah dengan matanya yang lebar itu bersorot tajam penuh mibawa Begitu bertemu dengan Datuk ini, Siong Li merasa heran karena tidak ada sedikitpun kemiripan antara wajah B.E.H.W.A. dan wajah orang tua ini K.U.J.U.B.R.G.U.N., Lutung Putih Tangan Delapan K.U.C.I.H.O.K menyambut Siong Li dengan sikap sederhana saja karena dia menganggap pemuda itu tentu dari golongan muda yang bertingkat rendah Dan tidak perlu disambut dengan penuh penghormatan Karena sikap inilah maka dia pernah mengenalnya dan tidak pula mengundangnya menghadiri pesta perayaan itu Setelah dipersilahkan duduk, Siong Li mengambil tempat duduk bersama para tamu lainnya Akan tetapi seluruh perhatiannya ditujukan ke dalam Membayangkan apa yang kini sedang dilakukan B.E.H.W.A. Dengan hati-hati dan cerdik, bersikap biasa saja, B.E.H.W.A. menyelingap ke dalam kebon dan memasuki gedung dari pintu belakang Untung baginya bahwa semua orang sibuk di depan sehingga bagian belakang rumah itu kosong dan sunyi Dari bagian belakang itu ia mendengar suara para tamu di depan, suara berisik seperti pasar Tiba-tiba dari pintu samping keluar dua orang pelayan wanita membawa cawan-cawan kosong Melihat B.E.H.W.A., mereka menganggap bahwa gadis itu tentu seorang tamu Maka mereka lalu bertanya heran Sio Chia, Nona, hendak mencari siapakah B.E.H.W.A. dengan sikap tenang menjawab Aku hendak menyampaikan sesuatu kepada Q.H.W.A., nyonya Q Dimanakah kamarnya kedua orang pelayan itu saling pandang dan tersenyum mengejek Lalu bertanya, Nona maksudkan loh H.W.A., nyonya tua, yang sedang sakit biarpun B.E.H.W.A. merasa panas hatinya Melihat sikap kedua orang pelayan wanita itu jelas meremahkan ibunya Namun ia menahan diri dan mengangguk membenarkan Ya, di mana kamarnya ia bertanya lagi Kamarnya di belakang sana, yang pintunya bercat hitam Ada keperluan apakah Nona mengunjunginya? Hati-hati, Nona dapat ketularan penyakitnya B.E.H.W.A. menahan kemarahannya dan tanpa berkata apa-apa ia lalu menuju ke belakang Benar saja, ia mendapatkan sebuah kamar yang daun pintunya hitam dan kotor Agaknya tak pernah dibersihkan Ia membuka daun pintu dan memasuki sebuah kamar yang tak terawat Terdengar suara merintih lirih Ia masuk dan memandang seorang yang rebah di atas sebuah dipan Wanita itu tampak kurus dan tua sekali Rambutnya awut-awutan dan kusut Mukanya yang kurus itu pucat seperti muka mayat Tubuhnya rebah terlentang di atas pembaringan yang tak dapat dibilang bersih itu tertutup selimut sampai ke leharnya Kedua matanya terbuka dan memandang sayur ke arah B.E.H.W.A. dan napasnya terengah-engah B.E.H.W.A. tertegun memandang wajah itu dan ia merasa jantungnya seperti diremas-remas Wajah itu Biarpun amat kurus dan pucat, namun masih tampak jelas bekas kecantikannya yang lembut Wajah ibunya Inilah wajah yang selama ini selalu terbayang dalam hatinya Ibu kandungnya Pada saat itu, bagaikan tersentuh bisikan hatinya, wanita itu memandang dengan penuh perhatian kepadanya Betapa kurusnya Sepasang matu itu cekung sekali, membuat wajah itu seperti tengkorak Ia mengeluh perlahan dan kedua tangannya tersembul keluar dari dalam selimut Dua buah tangan yang kurus diangkat dan dikembangkan ke arah B.E.H.W.A. Bibir itu gemetar dan berbisik lirih B.E.E. Ibu B.E.H.W.A. melompat ke depan dan merangkul wanita tua itu yang mendekap kepala B.E.H.W.A. dengan kedua lengannya Kedua lengan yang tadinya lemas tak bertenaga itu kini seolah mendapatkan tenaga baru Mendekap dengan erat seolah ia telah mendapatkan kembali mustikanya yang hilang dan tidak ingin kehilangan lagi Kedua orang ibu dan anak itu menangis sesenggukan B.E.H.W.A. menangis terisak-isak sambil merangkul dan menciumi wajah ibunya yang sepucat mayat dan sekurus tengkorak Kemudian wanita tua itu memegang kedua pipi B.E.H.W.A. dengan kedua tangannya Memandang muka anaknya lama sekali seolah tidak percaya kepada apa yang dilihatnya dan air matanya menetes Bercampur dengan air mata putrinya B.E.H.W.A. Engkau Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Sekarang aku puas, aku dapat mati dengan tenang, ibu Jangan berkata begitu, ibu Aku tahu, ayah terlalu sekali Dia kejam, tidak berperi kemanusiaan Membiarkan ibu sakit begini dan dia malah berpesta merayakan pernikahannya Sungguh ayah telah tersesat, memalukan sekali titik Jangan, jangan sebut dia, ayah Dia bukan ayahmu, B.E.H.W.A. tersentak kaget Apa tanda tanya? Kau jiw berakuan, dia, dia bukan ayahku Gadis itu terbelalak dengan pucat Koma untung sekali, dia bukan ayahmu B.E.H.W.A., B.E.H.W.A. terlampau kaget dan terguncang hatinya Sehingga ia tidak ingat betapa penyakit ibunya itu parah sekali dan sebetulnya wanita itu tidak boleh banyak bicara dan harus beristirahat dan berobat Pada saat itu B.E.H.W.A. terlampau bingung sehingga ia ingin sekali segera mengetahui siapa sebenarnya kau jiw berakuan dan siapa pula ayah kandungnya Dengan suara yang terputus-putus dan napas terengah-engah, terkadang berbisik lirih sehingga B.E.H.W.A. harus mendekatkan tolinganya untuk menangkap kata-kata ibunya Wanita itu bercerita kepada anaknya Ia dan suaminya yang bernama Lemsan, seorang pedagang, melakukan perjalanan bersama anak tunggal mereka, B.E.H.W.A. yang ketika itu masih kecil Dalam perjalanan yang dikawal belasan orang kiausu, pengawal barang, dan membawa barang dagangan itu, tiba-tiba muncul kau jiw berakuan Lemsan dan para pengawal itu terbunuh semua oleh perampok tunggal itu dan ia bersama anaknya diculik Kau jiw berakuan Q.E.H.W.A. memaksanya menjadi istrinya dan Nyonya Lim ini terpaksa menurut karena kalau ia tidak mau, anaknya akan dibunuh penjahat itu Ternyata kau jiw berakuan memperlakukannya dengan baik, juga menganggap B.E.H.W.A. sebagai anaknya sendiri Sehingga B.E.H.W.A. yang ketika ayahnya tewas itu baru berusia satu tahun, menganggap kau jiw berakuan sebagai ayahnya sendiri Koma begitulah, B.E.H.W.A. Kemudian, ketika engkau berusia delapan tahun, pada suatu hari, engkau lenyap entah kemana, Nyonya itu menghentikan ceritanya dan napasnya terengah-engah kelelahan karena banyak bicara Jahanam Jadi dia malah membunuh ayah kandungku Dan sekarang dia menyanyiakan ibu, membuat ibu sengsara Akanku bunuh iblis itu B.E.H.W.A. memaki dan ia melompat sambil mencabut pedangnya lalu hendak lari keluar dari kamar Akan tetapi ketika ia tiba di pintu, mendengar suara ibunya mengeluh lirih, B.E.H.W.A., ia menengok dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat muka ibunya kini pucat sekali dan dari mulutnya mengalir darah Ia cepat melompat ke dekat pembaringan dan duduk di tepi pembaringan Ibu, ibu, bagaimana rasa badanmu? Ibu baru sekarang ia menyadari bahwa ibunya sedang menderita penyakit berat dan keadaannya mengkhawatirkan sekali Ibu B.E.H.W.A. mencoba untuk tersenyum, senyum yang menusuk jantung B.E.H.W.A. karena senyum itu begitu menyedihkan B.E.H.W.A. aku, aku telah puas, aku telah bertemu denganmu B.E.H.W.A., kau ingatlah, dulu ketika, engkau masih kecil, engkau telah dijodohkan, dengan putera, keluarga Ui Chun Lee, di kota Kilok, setelah mengerahkan seluruh tenaga untuk mengatakan semua itu, tubuhnya terkulai dan setelah terbatuk-batuk beberapa kali memuntahkan banyak darah dari mulutnya Wanita itu menghembuskan napas terakhir dalam pelukan B.E.H.W.A. Ibu U.B.E.H.W.A. mengeluarkan jerit yang keluar dari hatinya dan ia menangis sambil memeluki jenazah ibunya Kemudian, tiba-tiba ia teringat kepada K.U.J.U.B.A. yang dianggapnya sebagai pangkal semua bencana yang menimpa keluarganya Pembunuh ayah kandung dan kini juga pembunuh ibu kandungnya Ia lalu melepaskan rangkulannya, berlutut di depan pembaringan, menutup wajah ibunya dengan selimut lalu berkata dengan geram Ibu, tenangkanlah perasaan ibu, aku bersumpah, hari ini juga anakmu akan membunuh musuh besar kita K.U.J.U.B.A. K.U.J.U.B.A. K.U.C.I.U.C.I. Yang Hock agar ibu dapat menyeratnya menghadap Giam Kun untuk membuat perhitungan setelah berlutut menyembah delapan kali B.E.H.W.A. lalu melompat dari kamar dengan pedang di tangan Ia bertemu dengan dua orang pelayan wanita tadi Mereka memandangnya dengan terkejut dan heran Akan tetapi begitu bertemu, B.E.H.W.A. menggerakkan kaki menendang dan dua orang pelayan itu terlempar dan menjerit, mengaduh-aduh Tanpa memperdulikan mereka, B.E.H.W.A. terus berlari keluar dan tiba di ruangan depan di mana para tamu duduk Di tengah-tengah ruangan itu tampak seorang laki-laki tinggi besar dengan buwok dan rambut yang telah memutih Dia sedang duduk bercakap-cakap dengan para tamu yang dihormati Laki-laki ini tampak gembira sekali dan jelas bahwa dia telah banyak minum arak sehingga mukanya menjadi merah dan tampak menyeramkan B.E.H.W.A. ragu-ragu karena belum yakin betul apakah orang itu kau jiw perekuan yang dicarinya Karena walaupun ia masih setengah ingat akan muka orang yang tadinya dianggap ayahnya itu, sekali ini Ia tidak mau salah tangan Sementara itu, semua tamu yang terdekat dengan B.E.H.W.A. menjadi terkejut dan heran Juga agak khawatir ketika melihat betapa tiba-tiba seorang gadis muda cantik jelita yang berpakaian serba merah dan ringkas muncul dengan pedang di tangan dan mukanya membayangkan kemarahan besar Kau jiw perekuan, bangsat tua bangka, manusia iblis Kau bersiaplah untuk mampus di tanganku B.E.H.W.A. berseru nyaring sambil memandang ke arah laki-laki tua tinggi besar itu dengan sinar matah, tajam menyelidik Kau jiw perekuan Q.E.H.W.A. terkejut bukan main mendengar seruan ini dan dia segera menengok ke arah gadis yang berani mati mengeluarkan ancaman seperti itu Ketika dia melihat wajah B.E.H.W.A. dia terkejut bukan main Bukankah itu B.E.H.W.A. yang dulu lenyap ketika berusia 8 tahun Dia masih ingat benar potongan wajah gadis itu, karena mirip sekali dengan wajah istrinya yang sedang sakit Si lutung putih tangan sembilan ini adalah seorang datuk yang terkenal memiliki kepandayan tinggi Maka tentu saja dia sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman seorang gadis muda Apalagi hanya B.E.H.W.A. Anak tirinya yang mungkin marah melihat ibunya sakit dan dia merayakan pernikahannya dengan seorang wanita lain Sekali saja dia menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu dia telah melompat ke depan gadis itu Kau-kau, bukankah engkau B.E.H.W.A. tanyanya? Hem, metle, tuamu masih belum lamur sehingga masih dapat mengenalku kata B.E.H.W.A. ketus B.E.H.W.A. anakku seru kau jiw beratuan Siapa anakmu? Siapa sudi mempunyai seorang ayah bangsa tua bangka rendah macam engkau marahlah kau jiw beratuan Dia telah dimaki dan dihina di depan para tamu Kumis dan beratunya seolah berdiri, kedua matanya yang bundar itu melotot lebar Tak seorang pun di dunia ini boleh menghinanya seperti itu, apalagi di depan puluhan orang tamunya Hem, jadi engkau sudah tahu bahwa engkau bukan anakku? Jadi kalau begitu engkau sudah bertemu dengan anjing hinatua itu? Belum mampus kah ya belum habis ya bicara? B.E.H.W.A. sudah membentak marah dan pedangnya berkelebat menyerang dengan tusukan ke arah dada ayah tirinya yang amat dibencinya itu Kiu Chiang Ho adalah seorang datuk yang berkepandaian tinggi dan memiliki pengalaman bertanding selama puluhan tahun Maka tentu saja tidak mudah dia direbohkan begitu saja Sambil membentak nyaring dia mengelap dari tusukan pedang itu dan sambil memutar tubuh dia menyambar sebuah kursi dan memukulkan kursi itu kepada B.E.H.W.A. Wut, krak B.E.H.W.A. menangkis dengan pedangnya dan kursi itu pun pecah menjadi dua potong Bahkan hampir saja lengan Kiu Chiang Ho terbabat pedang Datuk itu terkejut bukan main Sama sekali tidak disangkanya bahwa anak tirinya itu kini telah menjadi seorang gadis yang memiliki ketangkasan Dia lalu melompat ke belakang dan mencabut sebatang golok besar yang tergantung di dinding Kau Chiang Ho Prak Wan memang terkenal pandai memainkan senjata golok besar itu Sebagai pengantin ia tidak membawa golok, maka senjata itu digantungkan di dinding sebagai hiasan dan juga sebagai tanda kebesarannya Kini dia telah memegang senjatanya dan sambil mengeluarkan suara menggereng seperti seekor binatang buas dia pun menyerang Dwee Hwa yang juga marah sekali menggerakkan pedangnya menangkis sambil mengerahkan tenaganya Singgat, teranggak bunga api berpijar dan Kui Chiang Ho menjadi semakin kaget Pertemuan dua senjata itu membuat tangannya tergetar hebat Tanda bahwa anak tirinya itu memiliki tenaga sinkang, tenaga sakti, yang amat kuat pula Mereka saling serang dan terjadilah perkelahian seru di tengah ruangan yang menjadi medan pesta itu Untuk mendapatkan ruang yang bebas, kedua orang yang bertanding itu menendangi meja kursi Para tamu menjadi ribut dan panik Yang tidak pandai ilmu silat menonton dari kejauhan Mereka melarikan diri menabrak meja kursi sehingga keadaan di situ menjadi kacau balau Beberapa orang tamu orang-orang Keng Ho yang menjadi sahabat baik Kau Ji Wuk Rok Wan sudah mencabut senjata masing-masing Mereka hendak membantu tuan rumah dan mengeroyok gadis yang dianggap mengacau di pesta itu Akan tetapi sebelum mereka sempat mengeroyok, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan seorang pemuda telah berdiri menghadang di depan mereka dengan pedang di tangan Pemuda ini bukan lain adalah Siong Li yang tersenyum kepada mereka lalu berkata lantang Bukan laki-laki gagah kalau mengeroyok seorang gadis muda Mereka berdua mempunyai urusan pribadi Biarlah mereka selesaikan sendiri setelah berkata demikian Siong Li memungut sepasang sumpit kayu yang berada di atas meja Yang sebatang dia lemparkan ke atas dan ketika sumpit itu meluncur turun, dia menggerakkan pedangnya dengan amat cepat Yang tampak hanya sinar menyambar ke arah sumpit yang melayang turun itu dan sumpit itu telah terbelah memanjang menjadi dua potong Belum habis rasa heran dan kagumnya mereka yang tadinya hendak mengeroyok Bue Hwa melihat kehebatan gerakan pedang itu Siong Li mengayun sumpit kedua ke atas meja Sumpit kayu itu bagaikan sebatang anak panah baja menancap dan menembus meja kayu yang tebal itu Menyaksikan pameran ilmu pedang dan tenaga sakti sehebat ini Semua orang yang hendak membantu kau jiw berkuan menjadi terkejut dan jerih Mereka maklum bahwa ilmu kepandaian pemuda ini jauh lebih tinggi daripada tingkat mereka Maka mereka menjadi ragu untuk melanjutkan niat mereka mengeroyok Bue Hwa Siong Li bukan orang bodoh Ketika melihat Bue Hwa bertanding melawan ayah tirinya Dari gerakan mereka dia dapat memperhitungkan bahwa gadis itu tidak akan kalah Karena itu ketika melihat beberapa orang hendak maju mengeroyok Bue Hwa dia cepat mencegah mereka dan memamerkan kelihayanya agar mereka menjadi gentar Andai kata dia melihat bahwa Bue Hwa akan kalah tentu tidak akan membantu gadis itu menghadapi kau jiw berkuan Kini semua orang menonton dengan penuh perhatian dan hati tegang Anak dan ayah tirinya itu bertanding mati-matian dan berusaha saling merobohkan Sepak terjang Bue Hwa ada syat sekali Pedangnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang mengeluarkan bunyi mendengung Tubuhnya berkelebatan menjadi bayang-bayang merah Ia mengerahkan tenaga dan mainkan ilmu pedang sinhang kiam sut Ilmu pedang tawon merah Dengan hebatnya sehingga kau jiw berkuan yang banyak pengalaman itu pun menjadi bingung Namun, jagoan tua ini memang liai Bertenaga besar dan menang dalam pengalaman bertanding Sehingga biarpun ilmu silatnya kalah tinggi Dia masih dapat bertahan sehingga pertandingan berlangsung Hampir seratus jurus masih belum dapat juga Bue Hwa merobohkan lawannya Bue Hwa yang merasa marah, dendam sakit hatinya memuncak Menyerang dengan semangat bernyala-nyala sehingga kau jiw berkuan makin terdesak Dan datuk ini mulai mengeluarkan keringat di seluruh tubuhnya dan napasnya mulai memburu Dia merasa heran melihat betapa anak dirinya itu kini telah menjadi seorang lawan yang amat tangguh Diam-diam dia mengeluh dan merasa menyesal Mengapa tidak dulu-dulu dia membunuh saja anak ini yang sekarang merupakan musuh besar yang amat lihai dan mengancam keselamatannya Karena tidak ada jalan untuk keluar dari desakan ini Dia menjadi nekat dan melawan sekuat tenaga Bahkan beberapa kali sengaja melakukan serangan tanpa memperdulikan pertahanan dirinya Sehingga serangan itu merupakan tantangan mengadu nyawa atau mengajak mati bersama Ia meloncat ke belakang, kemudian ia melompat ke atas dan memainkan jurus hui incitian Awan mengeluarkan kilat, pedangnya berputar dan menyambar bagaikan kilat ke arah leher dan dada lawan Singgat, krat kau jiw berakuan mengeluh Serangan gadis itu cepat bukan main sehingga biarpun dia sudah mengelak Tetap saja ujung pundaknya tercium ujung pedang sehingga baju dan kulit bahunya pecah dan berdarah Hanya dengan melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan dia dapat terbebas dari maut Weehwa tidak ingin melepaskannya dan mengejar Sama sekali ia tidak menyangka bahwa ketika bergulingan itu Kau jiw berakuan diam-diam mempersiapkan tiga batang piau Senjata rahasianya yang berwarna hitam Ketika Weehwa mengejarnya, kakek itu melompat bangun dan begitu tangan kirinya bergerak Tiga sinar hitam menyambar ke arah Weehwa Gadis itu terkejut, cepat memutar pedangnya menangkis Dua batang piau dapat ditangkisnya, akan tetapi yang sebatang lagi menancap di paha kirinya Dengan mengertak gigi Weehwa mencabut piau itu dan ia merasa lega karena senjata rahasia itu tidak mengandung racun Pahanya hanya terluka saja dan mengeluarkan darah Ia tidak memperdulikan lukanya dan menyerang lagi dengan pedangnya sehingga sekali lagi mereka bertanding mati-matian Akan tetapi, biarpun luka di pahanya itu tidak berbahaya namun amat menganggu sehingga gerakannya menjadi kaku dan Weehwa kehilangan kegesitannya Rasanya nyeri pada pahanya membuat kakinya tidak leluasa bergerak Weehwa menjadi marah dan ia pun mengambil jarum-jarumnya dengan tangan kiri Bangsa terendah lihat jarumku bentaknya Tangan kirinya bergerak dan sinar-sinar merah lembut menyambar ke arah Kau Jiu Perekuan Sambil mengeluarkan suara berdengung seperti serbuan ratusan ekor lebah Itulah Hang Tujiam, jarum-jarum tawon Senjata rahasia Weehwa ini hebat dan sukar sekali dielakan Pertama karena kecil lembut dan cepat sekali luncurannya Kedua karena suara berdengung halus seperti tawon itu menutupi suara desir angin Terbangnya senjata rahasia itu sehingga sukar diduga arah dan jaraknya Setelah tiga kali tangan kiri Weehwa bergerak dan tangan kanan yang memegang pedang masih tetap menyerang Kau Jiu Perekuan menjerit karena matu kanannya terkena jarum merah Dia terhuyung ke belakang sambil mendekat matu kanannya dengan tangan kiri Dan pada saat itu, Weehwa menyerang dasyat sambil membentak Kau ikutlah ibuku pedangnya berkelebat cepat sekali dan menembus dada kau Jiu Perekuan yang roboh terjengkang Berkelojotan dan tewas Keadaan menjadi kacau dan gempar Semua orang memandang dengan wajah pucat Weehwa melompat ke atas sebuah meja Melintangkan pedang di depan dada lalu berkata lantang Air matanya mengalir di atas kedua pipinya Saudara-saudara sekalian, ketahuilah Aku adalah anak kandung dari nyonya tua yang sekarang telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya Dan anjing rendah ini, ia menuding ke arah mayat kau Jiu Perekuan Dia dulu membunuh ayah kandungku dan merampas ibuku menjadi istri paksaan Sekarang kembali dan menyakiti hati ibuku dengan menyianyakannya dan menikah lagi Tidak memperdulikan keadaan ibuku yang sakit parah sampai meninggal dunia seorang diri dalam kamarnya Kini aku telah membalas dendam sakit hati ayah dan ibu kandungku Aku telah membunuh musuh besarku ini Jika di antara kalian ada yang merasa penasaran dan hendak membelanya Boleh maju melawanku setelah gadis itu berhenti bicara Suasana menjadi sunyi sejenak Kemudian disusul suara gaduh karena para tamu itu saling bicara sendiri Agaknya tidak ada seorang pun yang berani mencoba-coba menentang WEHWA Apalagi setelah mereka ketahui bahwa gadis yang lihai itu masih mempunyai teman seorang pemuda yang juga lihai sekali Kemudian, para tamu meninggalkan tempat perayaan itu dan akhirnya tempat itu ditinggal sunyi Hanya terdapat para pelayan yang tampak ketakutan Mempelai wanita yang tadinya berada di dalam kamar pengantin Ternyata juga telah pergi dengan diam-diam, dilarikan keluarganya WEHWA yang merasa menjadi ahli waris tunggal Atas nama ibunya lalu memerintahkan semua pelayan Untuk mengurus jenazah Kau Ji Wuprek Wan dan ibu kandungnya Setelah ia mengurus kedua jenazah itu sampai pemakamannya dibantu oleh Siong Li Ia lalu membagi-bagikan semua harta Benda Kau Ji Wuprek Wan kepada para pelayan dan kepada para penduduk dusun yang miskin di sekitar pegunungan itu Kemudian ia menunjuk seorang pelayan laki-laki berusia 50 tahun untuk menjaga rumah gedung dan semua perabotnya Dari semua harta kekayaan yang dibagikan Ia menyisakan sebagian karena dianggapnya itu hak ibu kandungnya dan ia berhak pula mewarisi milik ibunya Setelah membagi-bagikan harta kekayaan Kau Ji Wuprek Wan Ia mengusir semua pelayan Seluruh penduduk dusun di pegunungan TWI Bok San kebagian harta dan mereka merasa bersyukur dan berterima kasih sekali Setelah semua beres, BUE HWA dan Siong Li bercakap-cakap di taman belakang gedung yang kini telah sepi itu HWA Moe, semua harta kekayaan itu adalah milikmu Engkau berhak mewarisinya karena engkau adalah putri kandung ibumu yang telah meninggal dunia Ayah tirimu juga telah meninggal dunia dan mereka berdua tidak mempunyai sanak keluarga lain Kenapa engkau bagi-bagikan kepada para pelayan dan para penduduk dusun sekitar sini Tanya Siong Li, ingin tahu apa yang mendorong gadis itu melakukan hal itu